Mereka mau melakukan penyerangan dan si Hussain bin Ali siap untuk menemui Yazid bin Muawiyah. Jika tidak, siap untuk pulang. Terjadi pertempuran dakcat, semua tahu bahwa ini tidak seimbang. Mereka akan yakin saya ingin wafat di samping Hussain. Ada pun riwayat yang mengatakan kepalanya dibawa menemui Yazid. Ibnu Khathir mengatakan ini tidak benar riwayatnya. Riwayat palsu. Riwayat palsu. Dan kepalanya Hussain dimakamkan di daerah Kufa. Menurut riwayat yang sahih oleh Ibnu Khathir dan yang lain. Begitulah. Nah Ustaz. Seringkali dalam peristiwa ini, di Ashura ini, orang-orang syiah rafidha, mereka meratap, mereka menyakiti, memukul diri mereka, menangisi diri mereka. Dan kemudian tidak sedikit juga mereka menyalahkan ahlu sunnah yang tidak ikut bersedih dan berduka cita karena terbunuhnya Hussain. Ya itu yang saya bilang di pengantar tadi. Ini namanya maling terayak, maling. Nah setelah Hussain terbunuh, ada tersisa istri-istri beliau kan. Istri beliau, saudara-saudaranya tadi Zainab, dibawa ke kota, ke Kufa. Dibawa ke kota penduduk Kufa itu nangis semuanya. Ali bin Hussain, yaitu Ali Zainal Abidin. Kek itu itu gak ikut karena sakit. Melihat fenomena mereka menangis. Zainab melihat mereka menangis. Apa yang dikatakan oleh mereka yang kesimpulan dari ucapannya. Kalian ini orang-orang yang gak ada hati. Kalian yang membunuh Hussain. Kalian yang membuat makar. Kalian yang menipu. Kalian yang mengkhianati Hussain. Kalian yang membunuh Hussain. Terus sekarang kalian nangis. Tangisan apa ini? Itulah yang terjadi. Jadi mereka itu menangis. Menangisi karena menangisi apa? Pengkhianatan mereka sendiri. Allah Hussain. Nah makanya orang syia bikin acara di Ashura itu apa? Tangisan sedih. Tangisan sedih. Tapi uniknya ketika mereka nangis-tangisan sedih. Yang disalahkan Hussain. Nah ini kan padahal mereka pelakunya. Mereka pembunuhnya. Alhamdulillah. Terus yang disalahkan. Oh gak ada sangkut paut. Abu Bakar disalahkan. Umar disalahkan. Ya. Umur-umurna Aisyah. Biai aklin wadin. Akal apa ini? Orang gak punya akal seperti ini. Sikap Ahlus Sunnah terhadap mati syahidnya seorang imam besar. Seorang tokoh besar. Seperti Hussain bin Ali. Atau Ayah. Atau Ayah. Atau Ayah. Atau Ayah. Atau Uthman bin Affan. Atau bahkan matinya para nabi dan para rasul. Seperti yang dibunuh oleh Yahud. Seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Ya berkaitan dengan Hussain secara spesifik. Perulama al-Sunnah al-Jama' mengatakan kutila mazluman. Radiyallahu ta'ala anhu. Kutila mazluman terbunuh. Didolimi. Syahidan sebagai syahid. Walaysa kharijian. Walaysa imaman. Balhuwa makmuman. Beliau terbunuh sebagai sosok yang terzolimi. Ditipu. Dibohongi. Dikianati. Didolimi. Dan beliau mati sebagai syahid. Bukan sebagai pemberontak. Bukan sebagai imam. Tapi beliau sebagai warga masyarakat. Yang ditipu. Dibohongi. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan mereka yang mendolimi. Dan menipu Hussain. Membunuh Hussain. Akhir hayatnya mereka. Tidak ada yang beres. Kata Ibnu Kathir. Rata-rata mereka itu di akhir hayatnya gila. Rata-rata gila. Rata-rata gila mereka semua. Atau dalam kondisi. Benar-benar mengenaskan tergina. Allah Allah. Syahtar. Masya Allah. Pembicaraan. Cerita yang Atun sampaikan sangat menarik. Sangat mencerahkan bagi kita semuanya. Banyak hal yang. Banyak diantara kita yang banyak belum tahu tentang hal ini. Dan kita. Muda pemuda ahli sunnah wal jamaah. Perlu tahu tentang kisah ini. Dengan versi yang sahih. Versi yang benar. Versi yang bukan membuat kita ini bersikap hulu berlebihan terhadap cinta kita kepada ahlul bayt. Namun di saat yang bersamaan akibatnya memunculkan kebencian kepada para sahabat. Karena kita ahli sunnah wal jamaah. Cinta kepada para sahabat. Sebagaimana perintah Allah dalam banyak ayat Al-Quran. Dan cinta kepada ahlul bayt. Dan insya Allah. Pemirsa. Saudara kufillah rahimahni wa rahimahkumullah. Dari pemaparan Ustaz kita. Ustaz Niza. Saat jabal kita bisa mengambil banyak hikmah. Banyak pelajaran. Yang diantaranya. Bahwa kita ahli sunnah. Mencintai para sahabat radiyallahu anhum. Mencintai para ahlul bayt. Kita ahli sunnah meyakini. Bahwa Hasan dan Husein. Sayyidu syababi ahlil janna. Adalah pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Kita mencintai mereka. Lebih daripada cinta kita kepada diri kita. Dan juga kita meyakini. Bahwa kecintaan kita kepada ahlul bayt. Dan kesedihnya kita atas syahidnya beliau. Syahidnya Husein. Bukan berarti. Membuat kita harus melakukan ritual kesedihan setiap tahunnya. Karena nabi-nabi yang mati terbunuh pun. Banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu tidak membuat kita harus meratapi. Dan itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan Rasulullah SAW sangat melaknat dan mengutuk perbuatan ini. Dan beliau menyebutnya sebagai perbuatan jahiliyah. Mungkin kesempatan singkat ini adalah kesempatan yang bisa memberikan banyak keberkahan ilmu bagi kita semuanya. InsyaAllah kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan-pertemuan yang bisa memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Jazakallahu khairan. Wa'ayyakum. Barakallahu fi'kum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu anla ilahil amta astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.